Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di isi spesial Ramadan, cerita wulan akan membawakan sebuah kisah yang mungkin jarang sekali diceritakan dan diangkat kisahnya oleh para pecerama Kisah ini menceritakan tentang seorang wanita yang menjadi istri Rasulullah SAW Dan merupakan satu-satunya istri Rasulullah yang berasal dari Mesir Diriwayatkan pula, istri Rasulullah yang lainnya banyak terbakar api cemburu kepada sosok wanita ini Terutama istri Rasulullah yang bernama Aisyah Siapakah sosok wanita tersebut? Dan bagaimana kisahnya? Ikuti ceritanya sampai selesai Tapi sebelum aku melanjutkan ceritanya Jangan lupa untuk tetap dukung terus channel ini dengan cara Tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya Supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita dari edisi spesial Ramadan, cerita wulan Terima kasih Sosok wanita ini bernama Maria Al-Kibdia Siapa sebenarnya Maria Al-Kibdia? Dia adalah budak yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW Dia satu-satunya istri Rasulullah yang berasal dari Mesir Kedatangannya dari Mesir ke Madinah Merupakan hadiah dari penguasa Mesir Mukaukis Saat itu Rasulullah mengirim surat melalui putusannya Hatib bin Balta'ah Menyerukan Raja Mesir tersebut untuk memeluk Islam Raja Mukaukis menerima kedatangan putusan Rasulullah dengan baik Namun beliau menolak ajakan Rasulullah untuk memeluk Islam Ketika Hatib kembali ke Yashrib Mukaukis memberi banyak hadiah untuk Rasulullah Ada keledai dan kuda putih Pakaian pilihan serta kerajinan dari Mesir Dia pun menyertakan tiga hamba sahaya Yakni Maria dan saudara perempuannya Sirim Serta Maburi untuk dihadiahkan kepada Rasulullah SAW Di tengah perjalanan ketiga hamba sahaya itu terlihat sangat sedih Mereka seakan tidak rela meninggalkan kampung halamannya Mesir Namun Hatib menghibur dengan menceritakan tentang Rasulullah Dan keindahan agama Islam Lalu dia mengajak Maria, Sirim dan Maburi untuk memeluk Islam Dan ketiga budak asal Mesir itu pun menerima dengan ikhlas ajaran atau Agama Islam Di Madinah Rasulullah telah menerima kabar tentang penolakan dari Mukaukis Namun beliau tidak menduga mendapat kiriman tiga budak Nabi mengambil Maria sebagai budaknya Dan menyerahkan Sirim kepada penyairnya Hasan bin Sabit Sedangkan Maburi diberikan kepada Abu Huzaifah Al-Adawi Maria berbeda dengan hamba sahaya lainnya Diriwayatkan dia dari kalangan koptik Yang memiliki kulit putih cantik dengan rambut yang bergelombang Menurut Imam Al-Balaziri Sebenarnya ibunda dari Maria adalah keturunan bangsa Romawi Maria mewarisi kecantikan ibunya Sehingga memiliki kulit yang putih Berparas cantik Berambut ikal Dan berpengetahuan luas Masa kecil dan remajanya dihabiskan di Mesir Hingga sedikit sekali mengetahui Riwayat Maria Hanya diketahui nama lengkapnya Maria binti Syamaun Lahir di Hafan Wilayah yang berada di dataran tinggi Mesir Ayahnya berasal dari suku Kipti Sedangkan ibunya Penganut agama Nasrani Romawi Setelah dewasa Maria bersama saudara perempuannya Sirim Dipekerjakan di istana Raja Mukaukis Kemudian Rasulullah membebaskan Maria sebagai budak belian Lalu menikahi Maria Al-Kiptia Walaupun ia bekas budaknya Nabi Muhammad SAW Tidak membedakan Maria dengan istri-istri yang lain Dia menempatkan Maria di rumah Harith Shah bin Nu'man Yang terletak di sebelah masjid Maria pun menjadi ibu dari orang-orang beriman Atau umul mukminin Setahun di Madinah Allah menghendaki perempuan yang sopan dan ramah ini Mengandung Dan Rasulullah SAW Sangat bahagia mendengar kehamilan Maria Terlebih setelah putra petrinya Yaitu Abdullah Fosim dan Rukayah meninggal dunia Maria adalah istri Rasulullah Setelah Kodijah Yang bisa memberi Rasulullah keturunan Dan di bulan Zulhijah Tahun ke-8 Hijriah Maria melahirkan bayi laki-laki Kelahiran anaknya menjadikan Maria Sebagai budak yang merdeka sepenuhnya Kehadiran bayi dari Maria ini Mendapatkan sambutan gembira Dari masyarakat Madinah Dan pada hari ke-7 Rasulullah mengakikohkan anak laki-lakinya Dengan menyembeli dua ekor domba besar Lalu mencukur rambut dan bersedekah kepada orang miskin Dengan harta senilai perak sesuai dengan timbangan rambut si bayi yang telah dicukur Selanjutnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW mengubur potongan rambut dan menamai bayinya dengan nama yang indah Rasulullah SAW memberi nama anak laki-lakinya Yanni Ibrahim bin Muhammad Harapannya kelat Ibrahim kecil mendapatkan berkah Sebagai mana nama bapak para nabi Nabi Ibrahim alaih salam Dan Ibrahim kecil disusui oleh seorang istri Tukang pandai besi Bernama Abu Shaif Yang tinggal di perbukitan Madinah Ketika berusia 19 bulan Ibrahim sakit Kondisi ini membuat Rasulullah SAW dan Maria sedih Maria ditemani saudara perempuannya Sirin Menunggu Ibrahim yang kondisinya semakin parah Nabi Muhammad SAW bersabda Kami tidak dapat menolongmu dari kehendak Allah Wahai Ibrahim Tanpa disadari Rasulullah Yang ditemani Abdurrahman bin Auf Menangis bercucuran air mata Rasulullah SAW Sangat berduka cita Karena kondisi anaknya semakin parah Dan atas kehendaknya Ibrahim kecil pun Akhirnya meninggal dunia Rasulullah SAW kembali bersabda Wahai Ibrahim Seandainya ini bukan perintah yang hak Janji yang benar Dan masa akhir kita yang menyusuli masa awal kita Biscaya aku akan merasa sedih atas kematianmu lebih dari ini Kami semua merasa sedih Wahai Ibrahim Mata kami menangis Hati kami bersedih Dan kami tidak akan mengucapkan sesuatu yang menyebabkan murka Allah Begitulah ungkapan kesedihan Rasulullah SAW Saat menghadapi kepergian putranya yang dicintainya Namun walaupun perasaannya sangat sedih Hancur berkeping-keping Beliau tidak meratapi Apalagi berteriak mengucap kata-kata yang berlebihan Beliau selalu berkata menangis Karena kehilangan adalah bukti kasih sayang Namun orang yang kehilangan kemudian berteriak-teriak Meratapi Itu adalah dari syetan Hal ini kemudian menjadi contoh bagi umat Rasulullah Ketika menghadapi musibah Walaupun demikian berat musibah itu Janganlah berlebihan Dan Rasulullah sendiri yang mengurus sendiri Jenazah Ibrahim Dan mensolatinya dengan takbir empat kali Ibrahim dimakankan dibati Bertepatan dengan terjadinya gerhana matahari Orang lalu menghubungkan kematian Ibrahim dengan gerhana Namun Rasulullah meluruskan Berhana bulan dan matahari Tidak terjadi karena kematian atau hidupnya seseorang Maria pun menghadapi kesedihan yang luar biasa Dan setelah kematian putranya Ibrahim Disusul dengan wafatnya Rasulullah SAW Maka Maria hidup menyendiri Setelah wafat putranya dan Rasulullah Beliau menghabiskan hidupnya dengan beribadah Maria wafat lima tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW Yaitu di bulan Muharam tahun ke-46 Hijriah Saat itu masa kekolifahan Umar bin Khattab Kolifah Umar yang mensolati jenazah Istri Rasulullah tersebut Kemudian dimakankan dibaki Demikianlah kisah dari Istri Rasulullah SAW Yang berasal dari golongan budak Sahaya atau hamba sahaya Dan awalnya merupakan Golongan non muslim ataupun golongan nasroni Namun Rasulullah tidak membeda-bedakan Antara Maria dengan istri-istri Rasulullah lainnya Hal itu dapat kita petik hikmah Bahwa Rasulullah tidak pernah Mengajarkan kita untuk Membanding-bandingkan Antara satu golongan dengan golongan yang lain Semoga dihadapan Allah Adalah sama Sedangkan yang membedakan adalah Ahlak ataupun Budi pekerti dari seseorang Oleh karena itu Janganlah karena kita Tidak menyukai suatu golongan Kemudian kita berlaku Tidak adil kepada Semua golongan orang-orang tersebut Terima kasih Sudah menyimak ceritaku Yang kali ini menceritakan Tentang istri Rasulullah Yang berasal dari Golongan hamba sahaya Yang bernama Maria Al-Kiptia Sampai jumpa Di kisah-kisah edisi Spesial Ramadan Cerita bulan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax